Duit pembalap Indonesia dari Astra Honda Racing Team, Herjun dan Ade Nantaputra tercepat di kualifikasi Suzuka 4 Hours Pada sesi kualifikasi duet pembalap muda Indonesia, Herjun Adna Firdaus dan Ade Nantaputra menorehkan hasil positif di sesi kualifikasi balap ketahanan Suzuka 4 Hours 2023 Dalam kesempatan itu, keduanya mampu menjadi yang tercepat Herjun dan Ade Nantaputra mampu mencatatkan waktu kombinasi 2 menit 16,841 detik Hasil tersebut membuat kedua pembalap tanah air berpeluang besar untuk menorehkan kemenangan di Suzuka 4 Hours 2023 Balap ketahanan Suzuka 4 jam ini akan dimainkan pada Minggu 19 Juli 2023 Nantinya para pembalap dan peserta diberi kesempatan menjalani sesi latihan selama 70 menit sejak pukul 6.30 WIB Sebelum akhirnya memainkan balapan pada pukul 10 WIB Sementara itu pembalap Indonesia lainnya, Andi Farid alias Andi Gilang juga menempatkan kesempatan menjalani tes jelang Suzuka Hours 2023 Ia berusaha keras untuk menorehkan hasil maksimal dan bisa menyelesaikan balapan ketahanan di zona 5 besar Saya sangat yakin bahwa kami dapat melakukan lari jarak jauh dan menempatkan waktu rata-rata yang baik Dalam tes ini, kami dapat menemukan beberapa ide untuk peningkatan lebih lanjut Yang akan kami coba selama balapan akhir pekan Mari kita tunggu penampilan para rider Indonesia dalam ajang Suzuka 4 Hours Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Tunggu Rise besok pada tanggal 9 Juli 2023 Semoga para rider Indonesia ini bisa tampil optimal dan kembali meraih yang tercepat pada Suzuka 4 Hours 2023 Terima kasih sudah menonton video ini